Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut di argumentasi imkan wa wujud Kemarin kita sudah jelaskan keempat mukadima dari argumentasi ini Mukadima pertama yaitu setiap wujud mungkin tidak niscaya wujud Jadi substansinya tidak niscaya wujud Yang kedua tidak ada satupun mawujud yang mewujud tanpa predikat niscaya Jadi sesuatu itu hanya akan mewujud jika ia telah sampai pada batas niscaya Ia telah menjadi wujud wajib Saat itu maka mawujud akan mewujud Yang ketiga Apabila zat suatu substansi sesuatu bukan niscaya wujud Maka pastilah keniscayaan wujudnya diperoleh dari wujud yang lain Yang keempat daur dan tasal sul itu mustahil Itu semua kita telah jelaskan kemarin Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Pertemuan kemarin Sekarang kita akan masuk ke susunan argumentasinya Jadi bagaimana argumentasi imkan wa wujud ini disusun Berdasarkan dengan mukaddimah-mukaddimah ini Saya baca saja Dengan memperhatikan mukaddimah-mukaddimah di atas Argumentasi imkan dapat disusun dengan Seperti di bawah ini Jadi entitas-entitas alam ini Mewujud dengan predikat keniscayaan Karena yang lain Jadi predikatnya itu adalah Niscaya karena yang lain Wujud wajib Bila goir Zarurate bila goir Itu entitas-entitas alam Jadi mewujud dengan predikat Zarurat atau niscaya karena yang Karena yang lain Ziro Asyeksu Mungkinul wujud hastan Dikarenakan Etitas-entitas alam ini adalah Wujud mungkin Pada satu sisi Jadi substansinya adalah Wujud mungkin Wazatan wasfezarurat roh nadoran Dan tidak memiliki Predikat keniscayaan Atau sifat keniscayaan secara Zati Jadi zatinya atau substansinya Bukan wujud Niscaya Itu mukaddamenya awal katanya Ada di premis Premis pertama Wujud mungkin Tidak niscaya Wujud Jadi entitas alam ini merupakan Wujud mungkin Sehingga dia Oleh karena itu dia Mengada dengan predikat niscaya Karena yang Karena yang lain Karena dia wujud mungkin Itu mukaddimah Pertama Oazsu yedigar Pada sisi yang lain Hic mawujud Bedune wasfezarurat Tahakkuk nemi yobat Pada sisi yang lain Tidak ada satupun mawujud Yang mawujud Tanpa predikat niscaya Premis Kedua Pas nocor Oleh karena itu Mau tidak mau Doroye zaruratebil Mibosan Oleh karena itu Mau tidak mau Maka wujud mungkin Atau entitas alam ini Itu memiliki Predikat niscayaan Karena yang lain Wajib Karena yang lain Wawujude haryek as onho Dan wujud dari setiap Entitas alam ini Bewasileye elati Dikarenakan sebab Ada sebab Ijob nisyawad Dikarenakan sebab Sehingga dia menjadi Mereka menjadi Niscaya Jadi ada sebab Ada wujud lain Yang menyebabkan Entitas alam Itu Peroleh Predikat Niscaya Ada sebab Yang meniscayakannya Yang mewajibkan Wujudnya Sehingga dia Peroleh Keniscayaan Menjelmalah Dia menjadi ada Itu muka timah Muka timah ketiga Muka timah ketiga Apabila zat sesuatu Tidak niscaya wujud Maka pastilah Keniscayaan Wujudnya Diperoleh dari Sebab Atau wujud yang lain Sampai disitu Kemudian Masuk ke Penjelasan selanjutnya Aknun Kemudian Agar Fars kunim Jika kita Mengasumsikan Kewujude onho Dewasila ye ye Degar Zarurat Niyobat Apabila diasumsikan Bahwa Entitas-entitas Alam ini Itu beroleh Keniscayaan Dikarenakan Mereka sendiri Ya kan Jadi Mereka sendiri Saling memberikan Kenis Keniscayaan Misalnya HP Buku HP ini Beroleh Keniscayaan Dari Buku Dan Buku ini Beroleh Keniscayaan Dari HP Begitu Seterusnya Saling memberikan Kenis Keniscayaan Jika Seperti itu Karena ini kan Kita mau cari Siapa yang Memberikannya Keniscayaan Wujud mana Yang memberikan Entitas Alam ini Kenis Keniscayaan Wujud Wujud Keniscayaan Siapa yang Keniscayaan Kan kita ingin Cari tahu Siapa yang Wujud mana Yang memberikan Keniscayaan Pada entitas Entitas Alam ini Jika entitas Alam ini Beroleh Keniscayaan Dari mereka Sendiri Saling memberikan Keniscayaan Maka Implikasinya Daur Akan terjadi Daur Dan Mustahil Agar Fars Kunim Seolah Agar Fars Kunim Jika kita Asumsikan Kewujude Onho Bahwa Wujud Entitas Alam ini Bewasileye Yek Degaral Zarurat Miobat Dikarenakan Mereka Sendiri Beroleh Keniscayaan Beroleh Keniscayaan Satu sama Lainnya Dari satu Sama Lainnya Lo Zemeas Implikasinya Daur Elalas Akan Menimkan Daur Dan Itu Mustahil Wa Agar Fars Kunim Dan Jika kita Asumsikan Yang Bukan Satu Sama Lainnya Dan Jika kita Asumsikan Kesel Seleye Elal Matarantai Sebab Akibat Tobine Hoyat Tish Mirawat Lo Zemeas Tasal Soldar Elalas Jadi Jika Diasumsikan Tadi Jika Saling Memberi Itu Mustahil Daur Karena Jika Ada Sebab Sebabnya Diberikan Kesel Sebab Yang Lain Begitu Seterusnya Sampai Tata Hingga Maka Akan Menimkan Tasal Tasal Sul Kemudian Wahardu Ye Onho Botel Wa Muhol Mibushat Mukadame Juhrum Dan Keduanya Daur Dan Tasal Sul Mustahil Ada Mukaddimah Mukaddimah Keempat Itu Pas Nocor Maka Kesimpulannya Niscaya Boyat Depazirim Kita Mesti Menerima Kita Mesti Menerima Bahwa Di Ujung Mata Lantai Sebab Akibat Ini Mau Judis Ada Satu Wujud Kede Kekut Dekut Zarurate Wujud Dorat Yang Memiliki Keniscayaan Keniscayaan Wujud Itu Karena Daur Dan Tasal Sul Mustahil Maka Kita Mesti Menerima Bahwa Di Ujung Mata Lantai Sebab Akibat Terdapat Wujud Yang Yang Kud Bekud Zarurate Wujud Dorat Yang Pada Dirinya Sendiri Yang Substansinya Zatnya Adalah Niscaya Wujud Atau Wujud Niscaya Ya Ini Wajibul Wujudas Jadi Wujud Wajib Jadi Ada Wujud Wajib Yang Darinya Bersumber Semua Wujud Wujud Yang Wujud Wujud Yang Lain Jadi Keberadaan Wujud Mungkin Adalah Sebuah Cerita Tentang Adanya Wujud Wajib Karena Wujud Mungkin Ini Akan Mengada Ketika Dia Beroleh Kenisayaan Sehingga Wujud Mungkin Itu Wujud Wajib Karena Yang Lain Nah Kemudian Karena Daur Dan Tessal Suluh Stahil Maka Pastilah Wujud Wajib Bizat Yang Pada dirinya Sendiri Merupakan Wujud Wajib Yang Memberikan Kenisayaan Wujud Pada Wujud Wujud Yang Pada Wujud Wujud Yang Lainnya Itu Semoga Dipahami Kemudian Peranggap Selanjutnya In Burhon Robes Surate Digarinis Mi Tawon Takhir Rekat Jadi Argumentasi Imkan Dan Wujud Itu Juga Bisa Dijelaskan Dengan Disusun Dengan Pendekatan Yang Lain Kenyozi Demukad Damaye Cohrom Ektoledor Watasalsul Nah Doste Bosat Dimana Penyusunan Ini Kita Tidak Butuh Premis Keempat Kita Butuh Premis Keempat Ini Muka Demak Keempat Kalau Di Penyusunan Lainnya Kita Tidak Butuh Di Premis Keempat Ini Wa'on Inas Yaitu Penyusunannya Seperti Majmu'e Mumkenod Behar Surat Farsyawat Bedune Wujude Wajibul Wujude Bizzat Zarurati Dar Onho Tahakkuk Nemi Yobat Wujud Mungkin Bagaimanapun Dia Diasumsikan Tidak Akan Mewujud Tanpa Adanya Wujud Wajib Secara Zati Jadi Wujud Mungkin Bagaimanapun Dia Diasumsikan Dia Tidak Akan Beroleh Keniscahan Wujud Tanpa Adanya Wujud Wajib Secara Zati Jadi Kalau Saya Meminjam Wujud Meminjam Sesuatu Dari Lagi Juga Ini Pasti Berujung Pada Satu Wujud Satu Orang Yang Memilikinya Yang Bukan Lagi Hasil Pinjaman Kayak Wadarnatije Kesimpulannya Hijye Kesas Onho Mewujud Lemisyawad Dan Pada Akhirnya Wujud Mungkin Tidak Beroleh Keberadaan Jika Dia Tidak Beroleh Keniscahan Tanpa Wujud Wujud Wajib Dikarenakan Tidak Satupun Wujud Mungkin Yang Memiliki Keniscahan Secara Zati Pada Dirinya Tidak Memiliki Keniscahan Todigari Dar Partuy On Zalurat Yobat Tidak Satupun Wujud Mungkin Yang Memiliki Keniscahan Sehingga Wujud Mungkin Yang Lain Beroleh Keniscahan Dari Wujud Mungkin Yang Lain Juga Tidak Bisa Karena Tidak Satupun Yang Memiliki Keniscahan Maka Bagaimana Mungkin Dia Berikan Keniscahan Pada Wujud Mungkin Yang Pada Wujud Mungkin Yang Lain Yang Tidak Memberi Yang Tidak Memiliki Tidak Tidak Akan Memberi Nah Ketika Seperti Itu Maka Wabedigari Suhan Dengan Kata Lain Zarurati Wujud Darhar Mungkinul Wujudi Zarurati Oriatis Ini Disini Saya Ambil Kata Wujud Pinjaman Disini Katakan Wabedigari Suhan Dengan Kata Lain Zarurati Wujud Keniscahan Wujud Darhar Mungkinul Wujudi Yang Dimiliki Setiap Wujud Mungkin Jadi Keniscahan Wujud Yang Dimiliki Setiap Wujud Mungkin Zarurati Oriatis Keniscahan Pinjaman Jadi Keniscahan Wujud Jadi Kalau Misalnya HP Ini HP Terus Contohnya Ini Karena Kopinya Jauh Jadi Kopi Ini Adalah Wujud Wajib Bila Gawir Karena Yang Lain Substansinya Wujud Mungkin Tapi Dia Ada Wujud Wajib Wujud Niscaya Karena Yang Lain Keniscahan Wujudnya Dipinjam Dari Wujud Yang Lain Karena Keniscahan Wujudnya Dipinjam Dari Wujud Yang Lain Maka Wujudnya Juga Adalah Wujud Pin Wujud Pinjaman Jadi Wujud Kita Semuanya Wujud Pinjaman Sehingga Tanpa Adanya Wujud Yang Memiliki Wujud Tapi Bukan Wujud Pinjaman Tanpa Adanya Wujud Wajib Sera Zati Maka Kita Kita Kan Pernah Menemukan Wujud Wajib Pinjaman Jadi Tidak Ada Yang Dipinjam Bila Ada Yang Memiliki Itu Selesai Disitu Makanya Disini Dia Tidak Butuh Pada Membatalkan Atau Membatil Mengurukan Daur Dan Tersalsul Itu Cukup Kita Menganalisis Bahwa Keniscahan Wujud Yang Dimiliki Wujud Mungkin Merupakan Keniscahan Pinjaman Dan Ini Hanya Mungkin Jika Ada Wujud Wajib Secara Zati Wujud Miscaya Secara Zati Oke Itu Saja Mungkin Jadi Besok Kita Akan Masuk Ke Argumentasi Kedua Argumentasi Kedua Dari Argumentasi Akal Murni Dalam Membuktikan Dalam Membuktikan Wujud Wajib Jadi Ingat Itu Kita Berada Pada Jenis Argumentasi Yang Ketiga Yaitu Argumentasi Yang Berpijak Pada Akal Akal Murni Argumentasi Pertamanya Argumentasi Imkan Wujud Dan Besok Kita Akan Jelaskan Jenis Argumentasi Yang Kedua Terakhir Sekali Kemarin Kita Sampai Pada Sebuah Nilai Moral Bahwa Wujud Manusia Dikatakan Jika Wujudmu Bukan Darimu Karena Wujud Pinjaman Jika Wujudmu Bukan Darimu Maka Apa Yang Dari Apa Yang Dari Dirimu Wujud Kita Saja Bukan Dari Kita Tapi Kita Peroleh Dari Wujud Lain Lantas Apa Yang Kita Miliki Apa Yang Bisa Kita Katakan Bahwa Ini Milik Saya Nah Jika Tidak Ada Satupun Yang Bisa Kita Katakan Sebagai Milik Saya Maka Saat Itu Apa Makna Kesombongan Disitu Tidak Lagi Kesombongan Tidak Ada Lagi Keengganan Untuk Untuk Berbagi Dengan Ini Itu Kita Bisa Mengalami Kesadaran Untologis Jadi Kesadaran Bukan Karena Doktrin Doktrin Teologis Tapi Karena Doktrin Kesahfat Doktrin Akal Yang Lebih Universal Kalau Doktrin Teologis Kenapa Tidak Sombong Ancamanya Neraka Ini Hanya Berlaku Bagi Mereka Yang Mengafirmasi Neraka Mengafirmasi Islam Mengafirmasi Agama Mereka Yang Tidak Mengafirmasi Agama Bagaimana Bisa Menanamkan Nilai Moral Itu Pada Dini Karena Itu Kita Butuh Pada Sebuah Metode Lain Yang Lebih Universal Dalam Membangun Kesadaran Moral Yaitu Kesadaran Ontologis Kesadaran Yang Turun Dari Pengetahuan Pengetahuan Filosofis Dan Itu Lebih Universal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh